Sekarang saya berada di gangguan, tempatnya di Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk Gang Buah 2, RT 02-RW 04, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Rabu, 21 Juni 2023. Akibat kebakaran tersebut, sembilan rumah yang terdiri dari lima belas kepala keluarga, kakak, Ludes dilahap si jago merah dalam sekejap. Bermula dari percikan api yang berasal di salah satu rumah korban, si jago merah mulai mengamuk dan membesar selama kurang dari tiga jam. Pada saat kejadian, ia sedang berada di lantai dua bersama anaknya yang berusia dua tahun, melihat api dan kepulan asap yang berubah menjadi hitam, Yuliani spontan langsung berlari bersama anaknya keluar rumah, meskipun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Diskar, PB Kota Bandung datang dengan sigap. Namun karena kondisi rumah korban kebanyakan semipermanen, si jago merah dengan leluasa melahap semua bangunan dengan cepat, Yuliani menuturkan seusai si jago merah mengamuk, semua barang berharganya Ludes terbakar tak tersisa, termasuk baju sekolah keponakannya yang akan masuk sekolah menengah pertama, SMP. Akibat kejadian tersebut, Yuliani mengungkapkan ia bersama keluarga berniat untuk tinggal sementara di musola yang berada di daerahnya. Namun api, karena sebagian dari bangunan ini menggunakan kayu, jadi api dengan cepat melahap rumah yang ada di depan saya ini, langsung melahap ke sekitarnya, ada sekitarnya, ini ada sembilan rumah yang ada di sini. Dan untuk saat ini, penyebab kebakaran masih belum diketahui ya, entah itu dari percikan api dari aslus konsulatif listrik, ataupun dari mana, karena saat ini petugas kepolisian sedang menindaklanjuti ya, apa yang sedang terjadi, dan ini tengkuni rumah, sedang mencari barang-barang mengharga, karena memang ketika kejadian, korban belum sempat mengamankan barang bawaannya ya. Jadi, untuk saat ini bisa dilihat semua rumah atau area rumahnya ini terbakar ludes ya. Ini puing-puing dari kayu, tadi sebagian sudah diangkut, dan beberapa baju pun ada yang diselamatkan, walaupun memang berlubang karena akibat kebakaran. Nah, untuk saat ini, perkiraan kerugian dari total yang diakibat kebakaran ini mencapai ratusan juta, menurut penuturan dari korban. Nah, ini sampai belakang sana, sudah ludes habis, dan untuk saat ini, alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa. Ini habis. Dan ini padam, tadi petugas kebakaran, setengah tiga berhasil meningginkan, dan sekaligus memadamkan kebakaran di sini ya. Dan ini adalah petangga sekaligus kerabat dari korban yang sedang berkumpul, membantu mengaisi barang-barang sisa yang ada di lokasi. Ini untuk proses pendudinan atau pemadaman sendiri ini memang terhambat oleh jalan yang sempit ya, karena memang ini berada di dalam gang buah, yang berada di jalan peta. Kemakar habis, dan ini paman dari kerabat ini sedang mengaisi barang-barang bawaan, mencari benda-benda berharga. kemudian memang lebih cepat ya. mencari benda-benda berkumpul, mencari benda-benda berkumpul. dan ini tersebut dan mencari benda-benda berkumpul. Hai kuing-kuingnya dan ini sembilan rumah ya habis ludes dispenser terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya